Halo kawan YouTube kembali lagi di iProject kali ini saya berada di sebuah mobil Perancis ya kemarin saya di pinjami oleh teman saya namanya Mas Daru ya kemarin itu rencanakan mobil ini ini mau dijual jadi sekalian saya bantu untuk review dan saya ulas dulu ya pagi ini saya akan melakukan sedikit Poff driving dan driving impression dari Peugeot 3008 ini ya tahun 2011 bisa kalian lihat di interiornya kelihatan mewah ya mobil ini ya cuman ya untuk 2011 mungkin masih jarang head unit yang sudah touchscreen ini belum ada touchscreennya ya hanya MID di tengah sini monochrome Pujo ini dengan mesin 1600 cc turbo tenaganya sih sekitar 150an HP ya untuk driving impression pertama kali saya masuk ke mobil ini yang kerasa sih nuansa mewahnya ini ya perpaduan warna hitam dan aksen krum sedikit seperti ini nah ini ada silver brush silver nya disini ya transmisinya Matic Matic 6 percepatan ini masih menggunakan gearbox belum CVT dan seperti biasa mobil Eropa banyak yang fitur fiturnya itu terbalik ya daripada mobil Jepang contohnya lampu sen itu ada di sebelah kiri wiper di sebelah kanan dan untuk tuas transmisinya ini model gate ya model gate tapi ini kebalikannya mobil Jepang ya kayak contohnya Innova ini dari P kalau mau ke R kan pasti ke kiri dulu lah ini malah ke kanan nah seperti itulah ya beberapa hal yang mungkin orang pakai mobil Jepang lalu beralih ke mobil Eropa itu pasti ada sedikit adaptasi dan untuk di steeringnya ini lumayan polos ya ini enggak ada apa-apa cuman tombol klakson dan di sebelah bau belakangnya sini itu ada untuk cruise control ya di sini dan ini ada untuk pengaturan audio pengaturan audionya jadi banyak tuas dibawa dibalik setelnya setelnya di belakangnya ini ada empat power windows seperti biasa disini dan ini eh enaknya mobil ini tuh chat locknya ada di sini jadi nggak perlu kita ke belakang untuk mindahin tuas kecil yang di pintu belakang biasanya untuk pengamanan anak kecil chat lock ya biar nggak bisa dibuka dari dalam ini cukup tekan tombol di sini sekaligus dia juga nggak bisa untuk menonaktifkan power window selain sisi driver ya ini untuk sudut pandang sih luas ya jadi nggak ada blind spot yang terlalu banyak pilarnya juga kecil dibantu di pintu ini ada kaca mati ya itu sangat membantu mengurangi blind spot mobil ini nanti akan saya review lengkap ini hanya di video ini hanya sekilas aja ya untuk suspensi sih saya rasa kalau kata fitra airnya itu apa ya dewasa ya suspensinya ya jadi empuk banget nggak keras juga nggak jadi di tengah-tengah gitu ya begitu ada bumpi atau polisi tidur gitu dia cepat balik ke posisi semula jadi lebih rigid yang mobil ini ya handlingnya sih eh harusnya lebih presisi ya karena suspensinya juga cenderung stiff ya tapi masih nyaman enak masih kan ini juga soft touch semua ini tes bornya nah ini mobil Eropa sirkulasi udara sirkulasi udara pasti secara default pada saat kita baru nyalain mobil itu ventilasinya pasti terbuka ya jadi udara luar itu bisa masuk sama di beberapa tipe mersi ya tahun yang agak lama seperti ini jadi kita harus menutup manual sirkulasi AC yang dari luar untuk tenaga mesin ini sangat enak ya di putaran bawah pun kita nggak perlu injek gas dalam-dalam itu rasanya mobil itu sudah narik saya tarik dikit oh spooling turbonya kedengeran ya ayo pak ayo pak jadi di pinggirnya tuas transmisi ini ada huruf S ini sport mode ya kalau saya pencet S disini ada tulisannya DS dan RPM itu cenderung agak tinggi jadi mempersiapkan mobil supaya busnya itu cukup dan kita pada saat mau mendahului mobil di depannya itu tenaganya itu siap gitu ya dan di bawahnya S itu ada apa kayak logo S gitu ya ini mungkin winter mode ya mode salju jadi untuk respon gasnya itu lebih diperhalus ya ini ini agak ada jedanya gitu ya nggak begitu langsung maju pada saat saya injok gas mobil ini lumayan lengkap fitur-fiturnya bluetooth pun kelas head unit seperti ini sudah ada dan suaranya enak mantep bassnya keluar middle dan frekuensi tingginya itu enggak sakit ke kuping ya enak enggak tahu ini lisensi audio nya dari mana ya enggak ada tulisannya sama sekali tapi yang jelas enak audio standarnya dia juga ada manual leveling untuk headlamp ada elektronik stability program atau ESP ya di beberapa mobil itu namanya VSC Vehicle Stability Control ya itulah AC dual zone digital climate control elektrik parking brake sudah cruise control steering switch walaupun steering switch nya enggak di sini tapi di belakang setir sini ya anggap aja ada lah ya ini untuk wiper dia belum auto sih headlamp yang sudah auto untuk spion tengah dia sudah elektrokromatik ya jadi bisa meredup saat ada cahaya dari belakang dan mobil ini sih eh saya dapat info dari Mas Daru sih cukup irit ya ini ya mobil ini secara 1600 dan turbo mestinya sih secara konstruksi mobil ini sangat irit memang Peugeot itu dari dulu terkenal mobilnya irit irit ya untuk konsumsi bahan bakar apalagi yang diesel wah yang diesel itu sangat irit konsumsi BBM nya tapi memang dia enggak bisa solar biasa ya secara standar ya enggak diperbolehkan untuk minum biosolar tapi untuk ini juga rekomendasinya sih sekitar around 92 minimal jadi Pertamax Pertamax turbo lebih bagus atau shelf power posisi duduk untuk mengumudi juga enak karena ini semi bucket ya joknya ya jok depannya jadi kayak kita dipeluk gitu dari belakang saat mobil agak berguncang badan kita itu enggak terlempar kanan kiri enak banget tenaganya itu ada terus padahal cuman 1.600 cc sekelas ini yang non turbo ya jauh ya tenaganya kegedapan kabin juga sangat gedap lumayan enggak enggak terlalu masuk suara luar suara ban di atas ini untuk indikator seatbelt di sini ya mungkin sekarang yang sama seperti ini itu di toyota race ya mungkin ya toyota race seperti ini nanti indikator seatbelt belum kepasang itu ada notifikasinya di sini dan ada bunyinya bentar lagi saya contohin bunyinya kayak apa dan setirnya lumayan berat kayaknya setirnya ya menurut saya bukan berat sih kalau sekelas Innova Ribbon pun banyak yang bilang setir itu berat ya ya kurang lebih seperti itu sih ini rasanya tapi ini lebih enteng daripada Innova Ribbon odometer ini mobil ini sekitar 77 ribu ya dari 2011 sampai sekarang 2023 ya jadi sudah sekitar 12 tahun mobil ini kilometer segini itu termasuk sangat rendah karena setiap tahunnya dia enggak menempuh lebih dari 10 ribu suspensi kaki-kaki juga masih senyap terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kick down nya juga halus ya pada saat kita kick down untuk menurunkan gigi pada saat kita mau nyalip itu sangat halus respons nya cuman tetap dalam kategori responsif ya karena tenaganya juga siap pada saat kita kick down tenaganya siap untuk melajukan mobil akselerasi oke mungkin seperti itu POV driving singkat untuk mobil Peugeot 3008 tahun 2011 ini nantikan review lengkapnya di channel i-project ya thank you kawan youtube telah menonton jangan lupa subscribe dan sukses selalu kawan dan sukses selamat menikmati